Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Para pecinta Al-Quran yang berbahagia Pada kesempatan yang baik ini Kita akan berhati-hati Al-Quran Di surah At-Tur ayat 37 Di sini kita akan menemukan pertanyaan Dimana di sini ada Tanda Sin, di sini bolehkah dibaca Sin, atau boleh kedua-duanya Antara surat dan Sin, mari kita simak bersama-sama A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Am'indahum khazainu rabbika Am'humul musyaitirun Pertama kita baca Surat dan memang seperti di surat Al-Ghoshiyah Bimusyaitir itu dibaca Surat yang lebih utama Tetapi di surat At-Tur ini Khusus At-Tur ya Ini boleh dibaca Sin Jadi bisa dibaca dua wajah Atau dua cara Dibaca Surat boleh, dibaca Sin boleh Ada juga yang di ayat yang lain itu dibaca Sin Tulisannya short dibaca Sin itu Apabila shortnya itu disukun Ada tandanya Tapi khusus yang surat At-Tur ini Ayat 37 Dia bisa dibaca dua wajah Short ataupun Sin Akan tetapi Yang lebih utama itu dibaca Short Jadi kita utamakan dibaca Short Akan tetapi Apabila kita itu Ingin membaca Sin itu Diperbolehkan atau Bisa pula membaca Dengan huruf Sin Kita contohkan Am'indahum khazainu Rabbika Am'humul musaytirun Am'humul musaytirun Itu kalau dibaca Sin Kalau dibaca short Am'humul musaytirun Am'humul musaytirun Jadi tetap ini Sukunya ini dibaca lain Atau kita lemaskan menjadi Isoy atau Say Am'humul musaytirun Jadi ingat Untuk yang lebih utama itu Kita membaca short Ya meskipun kita boleh juga Itu membaca Sin Am'indahum khazainu Rabbika Am'humul musaytirun Am'indahum khazainu Rabbika Am'humul musaytirun Sadaqallahul azim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh